Kalau mendalami latar belakangnya, maka ada hal-hal yang memang patut kita gali lebih lanjut supaya skema ini nanti akhirnya penerapannya tidak berhubungkan, terutama tadi stakeholders ya, apakah itu konsumen maupun BUN atau WN. Jadi karena itu kita merasa perlu untuk membahas ini supaya di satu sisi itu bagi publik memahami masalah, lalu kepada DPR dan pemerintah yang sedang membahas ini juga bisa mendapatkan masukan atau minimal paham bahwa publik minggu putih, apa yang sedang dibahas di DPR, bahwa dengan begitu diharapkan nanti seandainya pun skema itu harus akan dimasukkan, ya itu ada variable-variable yang akhirnya nanti tidak merugikan konsumen maupun BUM tadi yang saya sebutkan. seandainya masuk, tapi pada prinsipnya sebetulnya kita tidak berharap ini masuk, ya. Karena kalau sudah ada skema-skema yang dirancang melanggar konstitusi, maka sebetulnya yang dirugikan itu ya konsumen risiko dan BUM dan juga BUM. Seperti misalnya, kalau kita melihat ke belakang tentang skema take or pay, ya. Jadi distrik IPP yang dibangun di satu tempat, lalu PLN harus menerima pasokan distrik dari IPP tersebut, tapi skemanya misalnya dengan menerapkan prinsip bahwa PLN membutuhkan misalnya daya yang lebih rendah dari yang dibutuhkan, tapi karena dibangunnya itu lebih besar dari yang dibutuhkan, maka PLN harus membayar. Membayar apa yang dibangun. Jadi kebutuhan misalnya di satu daerah itu 50 MW, tapi yang dibangun misalnya 100 MW, maka yang harus dibayar itu adalah 100 MW. Nah, ini prinsip yang sebetulnya sudah lama berlangsung, ya. Lalu juga ada modus-modus lain, ya. Misalnya ada proyek 35.000 MW harus diterima, dipaksa diterima, meskipun misalnya keadaan atau reserve margin PLN itu sudah berlebihan. Nah, sekarang ini kelebihan daya listrik itu sudah dan akan terus terjadi, terutama di Jawa, Bali, dan Kalimantan, ya. itu rata-rata di atas 40 persen dari reserve marginnya itu 40 persen, tapi sebetulnya yang dibutuhkan itu kalaupun memang harus ada cadangan, itu antara 20-25 persen saja. Jadi sudah ada kelebihan, tapi ini dipaksa juga misalnya PLN itu untuk menerima. Apalagi nanti kalau kondisi reserve margin yang tinggi itu tidak diperhatikan dalam rangka misalnya EBIT harus dibangun lewat skema Paul Wiling, semakin bermasalah itu. Tapi ujungnya dengan skema itu, maka daya listrik itu menjadi lebih tinggi, karena beban ya, beban operasi PLN itu untuk membayar daya listrik yang tidak dibutuhkan, itu akan semakin meningkat, akan tetap tinggi, dan ini sudah kita rasakan langsung dampak dari skema P4B itu ya kita sendiri sebagai pelanggan listrik, itu sudah menikmatinya gitu, dalam tanda petik menikmatinya dalam arti menderita, terutama yang lebih dari yang dibutuhkan. Itu sudah terjadi. Dan ini yang kita khawatirkan akan terjadi juga seandainya skema Paul Wiling ini akan dipaksa untuk diteraktan. Nah, tadi saya sempat bicara dengan Pak Mul dari DPR, bahwa DPR itu tinggal satu kali lagi masa sidang. Nah, tapi saya khawatir ya, satu kali ini justru adalah kesempatan bagi yang berkepentingan untuk supaya ini tetap bisa lolos, menjadi apa namanya skema Paul Wiling masuk di dalam undang-undang EBT, dan lolos dari upaya publik untuk mencegah, atau minimal publik itu menyuaratkan melalui ketentuan yang dijamin oleh undang-undang, yaitu undang-undang P3, undang-undang 12 tahun 2011, atau berubah menjadi undang-undang 19, kalau tidak salah ya, 2019. Nah, ini atau 2015 tahun 2019, ini kan mestinya publik dikasih kesempatan, tapi kalau lolos ini dan memang ada niat yang mengandung unsur moral lansat, maka bisa lolos ini gitu. Jadi, dengan begitu, nanti akan bertambahlah masalah yang akan membebani biaya listrik bagi PLN dan ujungnya bagi kita setelah dibebani dengan skema P4P tadi. Jadi, seandainya skema Paul Wiling diterapkan di dalam undang-undang PBT atau PBT, maka beban bagi kita dan PLN itu akan semakin tinggi. Nah, itulah sebabnya kita sengaja mengadakan acara ini, agar dengan begitu, nanti seperti saya sebut di awal, publik paham, kemudian DPR dan pemerintah juga mengerti bahwa kita menolak ini, gitu. Nah, selanjutnya, dengan paham, kita berharap publik itu bersuara rame-rame, seperti misalnya kejadian 2021, pemerintah ini ya, pemerintah bukan PLN, pemerintah justru bekerjasama dengan swasta untuk memaksakan peraturan tentang PLTS atap, merubah kepen. Nah, karena kita mengikuti perkembangannya, kita protes. Kenapa kita protes? Karena dengan begitu, akan tercipta yang namanya micro-IPP. Akan tercipta terjadi ketidakadilan dengan PLTS atap, orang-orang kaya itu bisa dan berniat untuk membangun pembangun risik menggunakan tenaga surya di atap-atap rumahnya. Nah, dengan cara pemerintah itu antara lain, membuat tarif ekspor-impor listrik itu 1 banding 1. Sementara di luar negeri, kesudnya antara 0,5 sampai 0,6 dibanding 1, kalau itu membeli dari penyedia listriknya. Nah, ini dibuat 1 banding 1. Dengan begitu, orang-orang kaya pemerintah ini akan dapat melakukan sarana penyimpanan penyakuan risik yang dibangun oleh PNN. Nah, ini sesuatu yang tidak hadir. Lalu kita protes dan PNN juga waktu itu kita sampaikan masalah ini, akhirnya niat itu diuntungkan. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya berharap nanti publik juga mau ya, berbondong-bondong datang ke DPR, ke pemerintah, kalau nanti skema ini tetap dipaksakan, kita harus melakukan perlawanan, sehingga akhirnya listrik itu bisa tersedia lebih murah atau sesuai dengan seharusnya. Ini bukan berarti kita tidak paham tentang bahwa ini butuh ya. saya sebut di awal tulisan ini tentang bahwa nanti kita perlu mencapai target emisi karbon 0%, 0% ya, 0%. di 2060. Untuk itu di RUPTL 2024-2033, itu misalnya EBT-nya akan dibangun sekian gigawatt, dan itu kontribusinya sekitar 75% dari total daya pembangkit listrik di Indonesia. Kita paham ini, tapi kita juga mengingatkan jangan sampai target ini, kita atau pemerintah paksakan harus tercapai dengan membuat aturan-aturan yang merugikan negara, BN, dan rakyat. Itu perlu kita ingatkan. Jadi, tidak bahwa kita menolak MUHBD atau menolak power willing seandainya aturan yang direncanakan untuk ditetapkan itu masih konsisten dengan konstitusi undang-undang dan kepentingan strategis penyediaan energi berkelanjutan dan kepentingan konsumen listrik di Indonesia. Jadi, ini harus menjadi patokan utama, dan karena itu saya kira saya akan akhiri apa yang akan saya sampaikan, dan materi yang saya bersen urai secara ringkas itu sudah saya siapkan untuk teman-teman nanti bisa juga disembarkan ke publik yang saya juga akan siapkan versi dari soft copy-nya. Selanjutnya, saya kira saya akan mengundang Pak Mulyanto dari DPR untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita suarakan, hal-hal penting yang strategis agar rencana ini justru bisa membebaskan kita, PLN, atau publik menjadi objek sepenting terjadi pada skema TKORP. Kami bersilakan. Terima kasih.